selamat pagi oke bersama saya S.B kali ini saya akan membuat materi tentang hal atau lens plan yang akan kita buat di ship constructor atau yang terkenal saat ini yang namanya shipcon yaitu shipcon itu sebenarnya program yang untuk program perkapalan dan bisa juga dikerjakan untuk proyek-proyek oil and gas yang lainnya atau ya banyaklah untuk program teknik ke spesialis bisa ke baja bisa ke almini maupun itu di oil and gas di perkapalan maupun di teknik sipil dan konstruksi baja yang lainnya nah mungkin dari penjelasan saya ini materia awal yang yang biasanya anak-anak berkapalan basic lah bahasa saya untuk basicnya di di orang-orang yang biasa dikonstruksi yang bekerja dikonstruksi perkapalan dan pagi ini jam 9 pagi waktu batam pada hari sabtu tanggal 23 Agus 23 Juni oke kita langsung aja dan basic dasar ini saya kasihkan sebenarnya pola menggambar awal di lens plan ataupun kita persiapkan yang akan kita kerjakan nantinya banyak orang bisa menggambar yang ada di AutoCAD itu sendiri karena yang sudah di AutoCAD yang yang saya punya sudah ada plugin atau program sipcon strukturnya sipconnya yang sudah tersedia di sini nah seperti ini icon-iconnya dan ini juga sudah tertera di sini yang sudah saya install yang saya pakai saat ini adalah sipcon 2014 sebenarnya gak ada jauh beda sama sipcon yang 2008 oke materi dasar ini sebenarnya yang saya masuk adalah materi hal atau SC hal nah di hal ini yang paling sangat mendasar dibuat untuk di perkapalan itu adalah lens plan atau surface body body surface atau modeling modelingnya pola menggambar pertama yang saya pakai di sini adalah berdasarkan centerline dan mengikuti sumbu X, Y, dan Z nah di sini saya akan langsung saja saya akan membuat line yang utama yaitu pada di titik 0,0 oke saya pakai perintah rectangle tadinya yang ada di AutoCAD saya perintah command line oke saya ketik langsung saja 0,0,0 oke di titik 0,0 dan dan ini kenapa saya membuat seperti ini jadi biar kita tidak terkecoh nantinya untuk ke depan bahwa penggambaran itu kita harus dibiasakan basic dasar untuk pembuatan lens plan itu adalah di titik sumbu 0,0 karena ke depannya nanti kita bakal pakai untuk di contraction atau untuk di penggambaran berikutnya jadi kita sudah terbiasa terbiasa dengan menggambar di point 0 0,0 di area gambar kita ini oke saya akan membuat rectangle ini contoh sampel selebar 4 meter sepanjang 35 meter 35 meter dengan lebar 4 meter setengah atau 4500 milimeter oke saya klik dua kali dengan mouse yang ada yang kita sudah terbiasa saat ini bisa kita klik di tengah mouse yang kita pakai yang ada scrollnya itu di tekan sebanyak dua kali oke nah ini dia sudah memperlihatkan keseluruhan oke saya langsung matikan dulu gridnya biar kita enak memandang nah ini dengan asumsi ini kita titik 0 nya kan ada di sini nih kenapa saya harus terbiasa karena ini nantinya jadi menggambar kita itu tidak tidak ngawur atau serampangan lah oke ini rectangle nya dan ini saya akan eksplot saya saya pecahkan aja nah ini media jadi line nya sisi horizontal dan ini sisi vertikal nya dan ini adalah pola dasar dua dimensi tapi saya akan memperlihatkan nah untuk memperlihatkan yang 3D nya nah seperti ini jadi kita tahu berapa lebar berapa panjang ini adalah setengah lebarnya yang akan saya saya pergunakan untuk menggunakan membuat line spline nya di 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 sipcon ini oke kita langsung aja lah ya oke secara plane view nya adalah ini oke secara profil nya nah kita belum belum tahu dimana profil nya dimana oke kita bisa menggunakan tetap plane view nya dan kita tarik isometrik oke saya akan tarik line disini sisi vertikal dan horizontal nya sudah jelas ini saya akan mengisi titik ini ke atas atau secara elevasi ke sumbu Z ini setinggi 6 meter ini contoh sampel nah seperti ini ini adalah medan kita jadi bisa tahu berapa sih lebar yang kita inginkan dan panjang yang kita inginkan dan tinggi yang kita sudah tentukan oke saya perintah move saya pindahkan dulu disini sebenarnya tadi bisa juga langsung di sumbu ini atau kita juga bisa perintah copy karena disini perintah yang sudah saya buat itu cukup C aja karena bahasa parametriknya atau paragraf parametriknya sudah saya ubah yang ya yang enak lah itu sudah larinya ke trip dan trik untuk di nantinya saya akan saya akan kasih lesson ke lesson berikutnya ini adalah lesson awal atau lesson satu oke setelah kita membentuk ini secara dua dimensi kalau penuh sudah ada tiga dimensi secara sisi vertikal ini belum membentuk surface oke saya akan kembali ke awal lagi oke pandangan atas saya kembali lagi saya akan menentukan bentuk bentuk secara plan view nya bentuk secara plan view nya pakai spline ya oke ini ini aja nah sebenarnya ini adalah pola dasar yang saya buat adalah yang sangat sangat sederhana kita bentuk modelingnya secara dua dimensi dan ini saya akan membentuk depannya bentuk depannya seperti ini oke saya copy dulu oke sejauh sekitar 5 meter atau 5000 mm oke saya akan membentuk modeling bagaimana secara tampak atas oke Terima kasih. Oke, seperti ini. Kelihatannya kurang rapi ya. Oke, saya rapikan sedikit. Oke, ini kira-kira seperti inilah. Oke. Nah, ini secara plan view-nya, yaitu ini pandangan main deck-nya. Saya anggap sebagai main deck plan. Untuk secara kill. Oke, ini skill line-nya. Atau bottom line itu saya akan selebar. Di sini saya akan bentuk lagi. Seperti ini. Oke. 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 Ini adalah sebuah line bantu yang kita perlukan atau kita butuhkan di nantinya. Oke. Seperti ini. Oke. Ini sebagai contoh-contoh sampel. Oke. Secara kill kita sudah dapat. Jadi, ada beberapa titik point yang selama ini kita tidak kita pahami. Oke, ini saya join aja langsung. Saya memakai 2013 AutoCAD-nya dan ini yang selama ini saya pergunakan. Lalu saya aktifkan. Porto saya aktifkan. Oke. Oke, begini aja. Oke, begini aja. upper sim ataupun lower sim upper sim dan lower sim sekitar 500 juga sekitar ini terima kasih saya potong semua mungkin yang sudah terbiasa di autocad mungkin tahu perintah-perintahnya dan saya tidak perlu membahas itu lagi oke saya join langsung saja garis yang sudah saya putus tadi oke selamat menikmati saya lanjutkan lagi untuk membuat ini sebagai power sim dan ini sebagai upper sim saya akan menikmati saya akan menikmati saya akan menikmati selamat 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 menikmati kalau kita sudah ada data observable itu lebih enak lebih asik kita tinggal input datanya ini saya sebagai contoh saya membuat bentuk modeling secara plan key seperti ini yang saya butuhkan adalah ini sebagai keyline dan ini adalah sebagai upper lower seam dan yang ini sebatasan ini adalah sebagai upper seam nah yang ini saya letakkan sebagai upper line deck atau data yang tertingginya nanti oke kita lanjut lagi secara plan key kita mati nah disini saya akan membuat lagi secara profile ya saya copy oke secara profile nya ini nah kita sudah ketemu profile nya saya akan membuat bentuk secara profile beginilah beginilah selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke setelah ini bisa membuat ini sebagai kill tadi yang saya buat seperti ini bentuknya bentuk garis skill itu dari dari ini ya oke seperti ini oke saya akan membuat lagi lain bantu untuk upper seam lower seam ya lower seam lower seam seperti ini aja oke saya copy aja yang ini ini sebagai contoh contoh sampel aja nah lower seamnya berkelas pertanyaan oke namanya oke oke terima oke oke teat oke 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 Terima kasih. 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 Kira-kira seperti inilah. Terima kasih. Terima kasih. Setelah ini kita buat. Jadi, kita harus pahami dulu disini, ini adalah kill, kill tadi, kita sudah gabungkan, ini killnya, kill ini saya akan join, line kill ke sini, oke ini adalah centerline nya, oke saya join dulu, seperti ini. Oke, seperti ini. pick up, apa ya, ama ya, atau sama ada trik, ini akan mencoba, ini adalah kill, ini dia akan mencoba, ini ada trik, ini mancoba, ini saya demonstration, ya ada trik, ini saya extrude, pakai perintah, autocase biasa, juga bisa. Saya perintah Extrude Oke Dari secara profile Saya extrude dulu Sekitar 500 lah Oke Nah Secara plain view nya Ini Saya move Sekitar 500 Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini saya ambil dulu. Ini saya ambil surface. Di sini new surface. Saya ambil surface dari from AutoCAD surface. Oke, toleransi satu. Ya, seperti ini. Dan ini juga sama. Saya pakai perintah. Perintahnya sitcom saat ini. Oke, untuk mendapatkan garis yang ini secara tiga dimensi. Seperti apa sih bentuknya? Nah, yang selama ini saya pakai adalah split surface untuk di sitcom itu sendiri. Jadi, saya membuat yang sangat sederhana saja. Terima kasih. Terima kasih. Oke, seperti ini. Sudah. Terpotong. Dan saya membutuhkan adalah garis 3D-nya. Bagaimana sebentuk 3D-nya? Nah, ini dia. Sebenarnya yang kita butuhkan kan untuk membuat modeling-nya nih. Ini adalah dasarnya yang harus kita buat dari kill-nya dulu. Nah, ini dia. Oke, coba kita lihat secara set-nya seperti apa. Nah, ini dia. Bentuk line-nya seperti ini. Secara 3D. Nah, dari sini kita sudah tahu. Nah, ini dia bentuknya. Oke. Oke, cukup sekian saja dulu kita sambung di part atau session berikutnya bersama saya, SB. Terima kasih.